Tim nasional Belgia harus tersingkir secara tragis dari turnamen Piala Dunia Qatar 2022. Tergabung di grup F bersama dengan Maroko, Kroasia, dan Kanada, Belgia menjadi tim yang difavoritkan bisa melenggang ke babak 16 besar. Namun, kenyataannya justru berkata lain. Sempat menang 1-0 atas Kanada di pertandingan pembuka, Belgia justru harus menyerah 2-0 saat berhadapan dengan wakil Afrika, Maroko. Akibatnya, peluang Kevin De Bruyne dan kawan-kawan untuk melaju ke babak selanjutnya pun semakin sulit. Terlebih, di pertandingan terakhir, mereka harus menghadapi finalis Piala Dunia edisi 2018 Kroasia. Bermain di Stadion Ahmad bin Ali Qatar pada 1 Desember malam waktu Indonesia Barat, Belgia dalam misi wajib menang untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Kroasia hanya butuh hasil imbang untuk memastikan satu tempat ke fase knockout. Menurunkan sekuat terbaiknya mengandalkan Kevin De Bruyne, Driss Mertens, hingga Leandro Trossard. Tim asuan Roberto Martinez justru kesulitan menembus pertahanan Kroasia di babak pertama. Kedisiplinan yang diperagakan oleh Luka Modric dan kawan-kawan, membuat skor 0-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Belgia memasukkan Romelu Lukaku untuk menambah daya gedar The Red Devils. Dan benar saja, pemain Inter Milan itu langsung mendapatkan peluang emas ketika baru beberapa saat berada di lapangan. Menerima umpan tarik yang sangat manis dari rekannya, Lukaku yang melepaskan tembakan keras di depan gawang, justru hanya membentur mister gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Di menit ke-6-2, Lukaku kembali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol ke gawang Kroasia. Kroasia mendapatkan umpan crossing dari sisi kiri, namun kali ini mantan pemain Manchester United itu gagal memasukkan bola ke gawang, meski keeper Kroasia sudah mati langkah saat berusaha maju menjemput bola. Lukaku lagi-lagi gagal mencatatkan namanya di papan skor. Umpan terarah Thomas Munir tidak disambut Lukaku yang berdiri bebas di dalam kotak penalti. Bola justru memantul liar usai menyentuh kaki Lukaku. Di saat Belgia harus memenangkan pertandingan melawan Kroasia, The Red Devils justru susah payah saat berusaha untuk mencetak angka. Saat pertandingan memasuki injury time, Lukaku kembali gagal menjebol gawang lawan. Operantur Gun Hazard justru diantisipasi dengan keliru oleh Lukaku. Alih-alih menyundul atau menyepak bola, Lukaku mengarahkan bola dengan dadanya. Empat peluang yang dibuang sia-sia oleh Lukaku membuat Belgia gagal menang atas Kroasia. Pertandingan pun berakhir imbang dengan skor kacamata. Skor imbang tanpa gol membuat Belgia dipastikan tersingkir dari piala dunia. Setelah di pertandingan lain, Maroko sukses mengalahkan Kanada dengan skor 2-1. Tambahan 1 poin, akhirnya membuat Belgia hanya mengumpulkan 4 poin dan menempati peringkat ketiga grup F. Anak asu Roberto Martinez kalah saing dengan Maroko dan Kroasia yang menjadi juara dan runner-up di grup F. Kegagalan ini tentu menjadi pukulan berat bagi generasi emas Belgia. Saat pertandingan berakhir, Lukaku nampak menangis di pelukan Thierry Hongri. Namun setelah itu, ia tak kuasa menahan emosi hingga meninju jendela bench timnas Belgia. Lukaku terlihat kesal dan menumpahkannya dengan memukul bangku cadangan hingga membuat bagian kaca plastik bangku cadangan rusak. Romelu Lukaku menghancurkan jendela bench setelah Belgia tersingkir dari piala dunia. Sebelumnya, hal serupa juga pernah dilakukan keeper Belgia Thibaut Courtois saat merasa kesal karena timnya dikalahkan Maroko dengan skor 2-0. Saat itu, setelah pertandingan berakhir, Courtois terlihat kesal dan memukul bangku asid cadangan. Tersingkirnya Belgia dari babak penyisian menjadi salah satu kejutan di piala dunia 2022. Sebab, sebelum turnamen berlangsung, Belgia dinilai masih memiliki kualitas untuk bersaing di jalur juara dengan materi pemain yang sangat mumpuni. Tetapi, generasi mas Belgia nampaknya kini tengah usang dan keraguan itu justru datang dari pemain mereka sendiri Kevin De Bruyne. Gelandang Manchester City itu mengatakan bahwa para pemain Belgia sudah terlalu tua yang kemudian justru memicu konflik internal. Akibatnya, isu perpecahan juga sempat menyelimuti tim internal Belgia. Namun, hal itu akhirnya langsung dibantah oleh Eden Hazard. Belgia di piala dunia 2022 hanya mencetak satu gol yang diciptakan oleh Michi Batshuayi. Gol tersebut, ia cetak ketika mereka beruntung menang atas Kanada di laga pertama dengan skor 1-0. Kegagalan Belgia di piala dunia 2022 juga membuat pelatih Roberto Martinez memutuskan untuk mengundurkan diri. Kepastian itu disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Belgia di akun Twitter mereka. Martinez menanggalkan jabatannya setelah pertandingan Belgia vs Kroasia dalam babak penyisian grup F piala dunia. Bagi Belgia, kegagalan di turnamen bergensi menambah panjang catatan buruk tim yang disebut-sebut sebagai generasi mas. The Red Devils tidak pernah meraih trofi di turnamen utama sejak 2014. Belgia gugur di perempat final piala Eropa 2016 dari Wales. Mereka kemudian tumbang di semifinal piala dunia 2018 kontra Perancis. Pada piala Eropa 2020, Romelu Lukaku dan kawan-kawan kalah di tangan Italia pada babak perempat final. Kali ini, tim peringkat kedua ranking FIFA itu angkat koper dari babak penyisian. Kali ini, tim peringkat 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 koper dari babak penyisian.